Halo YouTube, kembali lagi bersama saya di GAF Adventure Kita sekarang berada di Taman Pinus, Batu Malang Ini saya lagi bercamper van Seperti yang kita tahu, camper van itu adalah Sesuatu kegiatan adventure yang melibatkan mobil Seperti yang kita tahu, banyak mobil-mobil keren dan kece-kece di lansaran untuk camper van Yang bisa tidur di dalam dan lain-lain Dia pakai motor home Dan kali ini saya akan mereview mobil saya Ini si bingil, BRV, mobil mungil Camper van adalah 3 kebutuhan primer Yaitu adalah tempat kita untuk tidur, lalu untuk masak kompor dan lain-lain Seperti itu dan kelistrikan Dan 3 pendukung ini ada satu padanya yaitu mobil Yang pasti kalian harus punya mobil untuk camper van Dan masing-masing ada fungsinya sendiri Dan untuk tempat tidur itu terserah kebutuhan Ya saya memilih Hunai, Hunai Roof 10 Untuk kebutuhan saya untuk tidur ketika bercamper van Di Hunai ini nyaman dan dia bisa tidur di atas mobil seperti itu ada Roof 10 Biasanya banyak tuh yang tidur di dalam mobil juga Yang mobil-mobil mini Tapi merombak di dalam banyak sekali Tapi saya memilih tenda atas aja Lalu untuk cooking set Cooking set itu dapur Saya memilih Dulen Adventure Saya memilihnya di situ Itu bisa dibuat dapur sekaligus untuk tempat tidur dalam Tapi saya jarang menggunakan tempat tidur dalamnya Karena saya sudah mempunyai Hunai Roof 10 Dan untuk kelistrikan Saya belum ada jenset sih Tapi saya mempunyai powerbank Saya mempunyai empat powerbank Ada sniper, 21 charging, lalu ada solar panel, dan natural high Semuanya solar panel Kecuali yang sniper-sniper ini fungsinya hampir seperti jenset Dia barengnya kecil, minimalis, tapi tenaganya powernya gede Nah seperti ini snipernya Bisa ambilin dong Weh jangan dilempar dong Terima kasih Indonesia Nah ini saya pakai sniper Sniper powerbank Dan ketempatnya saya mungkin akan memakai DIY Yang bahannya dari aki-aki mobil Itu keren sih Powernya lebih gede dari ini Tapi ini saya membeli Ya Karena saya belum kepikiran untuk membuat sendiri dan lain-lain Akhirnya saya membeli sniper ini Untuk powerbank solar lainnya Sudah pernah saya review di sini Sudah pernah saya review Ini untuk kelistrikan saya Dan untuk dapur saya memakai Dooland Adventure Yuk kita lihat dapur saya seperti apa Nah seperti ini Ini adalah setup untuk dapur saya Kita masak di sini Dan ini juga sekaligus jadi meja juga Kita makan di sini Dan untuk video lengkapnya mengenai dapur ini Saya sudah pernah review di sini Nah seperti ini penampakannya Keren kan Dan ini mengurangi Kursi penumpang yang Bagian belakang saya lepas Ganti dapur ini Jadi cuma untuk 4 orang Jadi saya lepas Saya ganti dapur ini Untuk kebutuhan camper van saya Untuk harga ini Di harga Rp 3.500.000 Dan nanti kalian dapat Tas Tas keren dari Dooland Adventure Itu untuk tempat kompor Tempat-tempat Logistik dan lain-lain Keren lah Ini fiturnya Ini Rp 3.500.000 All in semuanya Mulai dari tempat cuci tangan Dan lain-lain Ada ranjang juga Ada bednya disitu Untuk tidur di dalam Tapi saya jarang menggunakannya sih Dan untuk tempat tidur Saya menggunakan tenda atas Dan itu Roof 10 dari Hunai Seperti itu Dan ini ada Ouning Ouning itu untuk melindungi kita Ketika kita beraktifitas Dari terik matahari Dan saya pakai ini Ketika siang hari aja Ouningnya Dan untuk tenda Saya juga pernah review Dan untuk selengkapnya Kalian bisa cek di video Di atas sini Oke Untuk tenda Tenda saya belinya Tenda plus Ouning Jadi dulu belinya Di angka Rp 17,5 juta Itu ingat semuanya Seperti ini Ouning Sama tenda Dan itu keren sekali Simple Daripada tenda-tenda lainnya Sudah termasuk pemasangan semuanya Oh untuk dapur Dapur ini untuk All mobil semuanya All car Jadi semua mobil bisa pakai ini Karena dia Kitchen kit Cikena ayam Dan kitchen kit ini Bisa dipasang di semua Tipe mobil Semua merek mobil bisa Karena dia Universal Bisa dipasang di semua mobil Di mobil apa saja Dan hebatnya disitu Makanya saya beli Daripada saya Merombak Merombak dalamnya kan Saya membeli ini aja Memutuskan beli ini Pemasangan sendiri Kita belinya online Di Bogor Kalau gak salah Kirinya paket Jadi datang Langsung saya pasang Jika tidak saya gunakan Saya bisa melepasnya lagi Karena ini tidak permanen Bisa saya lepas Kalau ingin pakai Ketika camper van Saya pasang lagi Kalau mungkin ada kebutuhan Untuk penumpang banyak Yang saya lepas Saya ganti Bangku lagi Diganti jok Ganti kursi Untuk pasangnya simple Nanti ada panduannya Dari si owner Dari si pemiliknya Panduannya diikat Di bagian bawah Kunci-kunci jok mobil Itu ada Semacam kaitannya Nanti dikaitkan disitu Cukup simple ini Ini dapur paling simple Menurut saya Bisa untuk dapur Dan tempat tidur juga Datangnya kotak gini Tinggal pasang Enggak Enggak Bungan pasang Datangnya kotak Seperti ini Hongkir Sekitar 200 ribuan Dan untuk mobil Ngomongin Kan tadi Tiga kebutuhan primer Ketika kita camper van Kalau gak ada mobil Sepertinya ya kurang Kalian camper van Gak ada mobil Kan susah juga Dan mobil saya Pakai BRV BRV ini 1500 cc Mobilnya mungil Kecil Dan pastilah Banyak teman-teman lainnya Yang pakai mobil Lebih kecil-kecil Lebih keren-keren Tapi saya Pakai yang ada aja Dan kalian Jika ingin camper van Kalian pakai aja Yang ada di garasi dulu deh Jangan neko-neko dulu Empat kali empat Untuk camper van Sepertinya tidak Karena semua mobil Pun bisa untuk camper van Mobil tahun lama Tahun sekarang Mobil tipe apa aja Penggerak depan Penggerak belakang Empat kali empat Semua bisa Truck pun bisa Yang bekasnya foot truck Dipakai juga bisa Beast juga bisa Jadi camper van Semua Semua mobil Bisa untuk camper van Kecuali mobil Jeper-jeper itu Gak masalah Camper van Tapi Ya gak asur Kalau Tempat Wisatanya Jalannya ekstrim Dan untuk Di taman Pins ini Jalannya udah Aspal Udah Udah Gada Jadi untuk Mobil-mobil sedan Seperti itu Bisa kesini Saya Camper van itu Mungkin Berapa tahun Aduh Dua bulan deh Saya baru di dunia Camper van ini Tapi Bolinya udah Lama Cuma Belum ada waktu Dan akhir-akhir ini Ada waktu luang Untuk adventure Camper van Touring Dan serta hiking Semuanya Saya libas Kalau camper van itu Lebih mudah Karena kita Ganyutir Sampai ke lokasi Kalau hiking Bawa kamera Kalau tanpa channel youtube Ya gak masalah hiking Kita bawanya itu Cuma logistik Dan Baju-baju Dan lain-lain Tapi kita Kalau untuk youtube Bawa kamera itu Menambah beban hiking kita Carrier kita Lebih berat lagi Dan itu camper van Kan gampang Barang-barang Taruh di mobil Kita jalan Dan kalau Touring Touring itu Untuk membawa Barang itu Juga terbatas juga Touring antar provinsi Juga Dan Jika bawa-bawa kamera Pembawa kita semakin berat Stamina motor 150 cc Motor saya Pciik Bawaannya berat Ya susah juga Kita sudah review Untuk video dapurnya Dari Dueland Adventure Dan Rooftan dari Hunai Kita sudah review Tuntas di video-video sebelumnya Untuk channel camper van Mengenai gigi camper van Kita sudah ada playlist Untuk di Youtube kami Mengenai camper van Tentang camper van Dan Gitu aja lah Sekian video dari saya Saya Gia F Goodbye